Di tahun 2018 ikutan Abang Po dan memang Abang Po Kota Bekasi juga ada Abang Po Cilik dan rupanya ini lebih besar lagi ajangnya Miss Cilik Indonesia 2024 jadi melihatnya adalah ini adalah perkembangan yang luar biasa Halo semuanya, aku The Winner Cintamaharani Persahabatan Indonesia 2024 awalnya aku itu diundang dan aku mungkin ingin berikutan ya jadi agar kita bisa berpengalaman gitu mendapat teman-teman baru juga dan pelajaran-pelajaran baru juga pastinya I'm so happy dan aku gak nyangka banget aku bisa jadi mendapatkan gelar persahabatan 2024 melihatnya luar biasa ya karena mungkin di umur 11 tahun aku belum kayak gini gitu karena aku waktu itu juga ikut tapi ajangnya Abang Po Kota Bekasi 2018 kalau sekarang udah nikah jadi melihatnya adalah generasi muda sekarang rupanya luar biasa dari umur 11 tahun dia udah bisa menjadi Miss Cilik Persahabatan Indonesia 2024 jadi mewakil Indonesia jadi ikutan bangga dan pastinya bisa menjadi semangat buat anak-anak yang lain oke jadi Miss Persahabatan itu kita berusaha untuk kasih sayang kepada semua orang humble dan juga mungkin berbicara-berbicara kepada orang gitu agak cukup sulit ya tapi kita aku berusaha keras buat dapetin itu semua apalagi sekarang aku mendapatkan gelar Miss Persahabatan Indonesia 2024 kemarin itu emang sangat luar-luar biasa ya acaranya bagus dan semuanya itu bagus teman-temannya baik-baik dan Alhamdulillah acaranya juga lancar dukanya itu happy ya ketemu teman-teman mendapat teman-teman baru juga gitu berkenalan dengan baik gitu tapi dukanya itu ya kita harus berpisah ya kan jadi oke jadi kita berpisah dan mungkin semoga aja kita bakal ketemu lagi ya aku pengen nyanyi sih terus aku juga punya cita-cita pengen jadi Idol Kpop di Korea iya suka kalau aku pastinya melihatnya adalah rupanya ada perkembangan dari zaman ke zaman ya dari yang aku di tahun 2018 ikutan Abang Po dan memang Abang Po Kota Bekasi juga ada Abang Po Cilik dan rupanya ini lebih besar lagi ajangnya Miss Cilik Indonesia 2024 jadi melihatnya adalah ini adalah perkembangan yang luar biasa signifikan buat kita dan pasti juga untuk orang tua lebih melihat lagi potensi anak nih dimana kalaupun memang dia punya potensi di modeling nyanyi ya kita harus mensupport karena aku lihat mama papanya cinta nih nemenin cinta terus juga bareng sama Bunda Astrid kita bareng-bareng kemana-mana dan menurutku luar biasa ya support orang tua itu nomor satu untuk anak karena dulu aku awal-awal nggak langsung di support gitu tapi akhirnya orang tua melihat ada potensi akhirnya dia support tapi kalau cinta udah dari kecil jadi itu lebih bagus lagi untuk dia ke depan sangat kepake karena aku bisa ngomong sendiri karena aku merasakannya luar biasa banget pertama kita jadi tahu social branding kita mau kemana kita tahu how to apa namanya makeup tuh seperti apa sih gitu good look seperti apa terus juga beauty passion dan mencintai diri sendiri gitu ya believe on yourself about everything dan semuanya tuh bisa kita percayakan pada diri kita sendiri gitu jadi lebih percaya diri dan itu akan kepake sama cinta nantinya karena aku merasakan sendiri sekarang bisa ngikut MC bareng sama Bunda Astrid pastinya ikut sama Kiki Pro jadi ngemsi terus juga nyanyi terus juga bisa ketemu banyak orang-orang yang luar biasa relasinya dan itu membuat cinta sendiri nantinya akan berkembang gitu pengen dong harus ikut dong iya amin amin doanya pasti yang terbaik untuk cinta yang pastinya nanti cinta akan jadi orang hebat akan jadi orang luar biasa kalau memang dip nyanyi ya berarti bisa jadi penyanyi ya either itu K-pop or mungkin musician di Indonesia sekelas agun cesasmi maybe jadi itu yang harapanku sih buat cinta apapun cita-cita jangan tinggalkan pendidikan karena pendidikan itu nomor satu dah terima kasih jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya